Intro Shalom selamat pagi Berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya Edisi hari Rabu 18 September 2024 Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Terima kasih opa di surga Engkau sudah menjaga melindungi kami Bahkan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Kami akan memulai segala kegiatan, tugas, kewajiban kami Karunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini Tapi kami akan mendasarinya dengan belajar firmanmu Berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang akan menyampaikannya Ampuni semua selalu dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Amsal pasal 29 Ayat 1 sampai 27 Siapa bersetegang leher Orang raja menegakkan negerinya Tapi orang yang mengut banyak pajak meruntukkannya Orang yang menjilat sesamanya Membentangkan jerat di depan kakinya Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya Tapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita Orang benar mengetahui hak orang lemah Tapi orang fasik tidak mengertinya Pencemo'o mengacaukan kota Semua pegawainya menjadi fasik Si miskin dan si penindas bertemu Dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil Tahtanya tetap koko untuk selama-lamanya Tongkat dan teguran mendatangkan nikmat Tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya Jika orang fasik bertambah Bertambahlah pula pelanggaran Orang benar akan melihat keruntuhan mereka Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Dan mendatangkan sukacita kepadamu Bila tidak ada wahyu Menjadi liarlah rakyat Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak diajari Sebab walaupun ia mengerti Namun ia tidak mengindahkannya Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya Harapan lebih banyak bagi orang bebal Daripada bagi orang itu Siapa memanjakan hambanya sejak muda Akhirnya menjadikan dia keras kepala Si pemarah menimbulkan pertengkaran Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya Keangkuhan merendahkan orang Tapi orang yang rendah hati menyerima pujian Siapa menerima bagian dari pencuri Membenci dirinya Didengernya kutuk Tapi tidak diberitahukannya Takut kepada orang mendatangkan jerat Tapi siapa percaya kepada Tuhan Dilindungi Banyak orang mencari muka pada pemerintah Tapi dari Tuhan Orang menerima keadilan Orang bodoh adalah kekejian bagi orang-orang benar Orang yang jujur jalannya Adalah kekejian bagi orang fasik Amin firman Tuhan Tema rendungan kita Memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan Memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan Pemerintah merupakan faktor penting bagi masyarakat Pemerintah yang adil akan mendatangkan dama sejahtera Demikian sebaliknya Pemerintah yang korup akan mendatangkan kekecauan dalam kota Amsal ini berisi pengajaran tentang cara menata kehidupan masyarakat Hukum yang dijalankan orang jujur akan menghasilkan sukacita Keamanan dan ketertiban pun ditegakkan Namun Pemerintah yang merendahkan hukum mendatangkan kekecauan Pemerintah seharusnya bertindak berdasarkan kebenaran dan menjauhi kebohongan Hukum yang didasarkan pada kebenaran Tuhan Diberitakan dan ditaati Akan mewujudkan dama sejahtera Ia yang taat pada Tuhan akan diberkati dalam kepemimpinannya Amsal ini juga mengajarkan pentingnya seseorang belajar dan mengenjalikan emosi dan perkataan Setiap orang harus belajar menerima teguran agar semakin berhikmat dalam mengambil sikap Tidak semua orang adalah pemerintah Tapi kita adalah pemimpin diri sendiri Kita dapat melatih kepemimpinan mulai dari hidup kita Tidak menutup kemungkinan keteladanan pemimpin diri sendiri dapat membawa pengaruh bagi orang lain Keberhasilan seorang pemimpin tampak dari sejauh mana ia memberi pengaruh baik bagi orang yang dipinja maupun yang lain Mimpin yang baik, mimpin berdasarkan hukum yang benar dan selalu terbuka menerima masukan dan teguran dari orang yang lain Sehingga dapat memperbaiki hal-hal yang masih perlu dalam kepemimpinannya Teguran yang paling berhikmat adalah dari Tuhan Siapa saja yang mimpin dengan mengandalkan hikmat Tuhan Maka kepemimpinannya pasti diberkati Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan firmanmu hari ini begitu indah Mengajar kami menjadi seorang pemimpin yang baik Baik memimpin bagi diri sendiri maupun memimpin dari pemerintah bagi orang banyak Tuhan Semoga firmanmu menjadi seluruh perdoman dalam hidup kami Ampuni hambamu ini Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Kami membawa pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang belajar, bersekolah, bekerja baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan yang kau berkati kami semua Anak-anak muda kami Tuhan yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Kau berkati, berikan yang terbaik dan yang benar kepada mereka Orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka Yang sakit boleh engkau sembuhkan, yang berduka boleh engkau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan, pendiditas keluarga, penatua diakin, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu Kau berkati mereka masing-masing Pemerintah kami, kau berikan kebijaksanaan Boleh memimpin kami rakyatnya dengan baik Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih